Ada seorang sahabat datang ke Nabi, dia bilang gini, Ya Rasulullah, anak saya ditawan sama musuh. Ternyata anak dia itu ikut berjihad dan ketangkep sama musuh ditawan. Dan musuh minta tebusan sekian ratus dinar, kalau gak ditebus akan dibunuh. Dan waktu itu sahabat-sahabat yang kaya, banyak yang lagi di luar kota juga lagi diutus untuk dakwah dan jihad. Sehingga tidak ada sahabat yang bisa membantu laki-laki ini. Rasulullah juga gak punya apa-apa, gak punya harta. Dia datang kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, anak saya ditawan, minta sekian ratus dinar. Kalau saya gak menebus, nanti anak saya akan dibunuh. Gimana ini ya Rasulullah, dia hanya memberi waktu saya satu hari sampai besok. Kemudian Rasulullah mengatakan, Wahai Bapak, perbanyaklah mengatakan, Oh gitu ya Rasulullah, ya gitu. Akhirnya dia pulang, gak ngomong, ya sih. Tapi yang lain, gak ngomong kayak gitu. Udah aja kalau Allah bilang, Cukup Allah. Jangan bilang cukup Allah, lalu ada kalimat tapi. Hasbunallah sih, cuman. Nah ini gak hasbunallah. Karena hasbunah itu tidak ada, cuman. Oh gitu ya Rasulullah, gitu. Udah dia pulang. Sampai di rumah istri nanya, Pak, gimana tadi sama Rasulullah, udah dapat belum pinjaman untuk menebus anak kita? Udah dapat mah, ini luar biasa. Apa? Oh gitu? Berdua tuh. Suami istri soleh soleha. Sama-sama asliqah billah. Sangat keep the faith. Gak mengatakan, Iya emang zikir, cuman uang konkretnya mana? Nanya-nanya kayak gitu. Udah aja. Oh lah, yaudah lah, Sepanjang malam, mereka berzikir. Tiba-tiba waktu subuh, Ada yang ngetok pintu rumah. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Terdengar suara anak laki-lakinya pas dibuka, benar. Anak laki-lakinya pulang dalam keadaan selamat. Dan ternyata di luar, suaranya berisik. Banyak suara kambing. Pas dilihat, itu apa itu? Kambing, lebih dari 100 ekor. Kemudian ayahnya bertanya, Apa yang terjadi? Bagaimana kamu selamat dan membawa banyak kambing? Kata laki-laki ini, Semalam, tiba-tiba ada seorang laki-laki Yang berbaju putih, Orangnya ganteng sekali, Wajahnya bercahaya, Datang melepaskan ikatan saya. Dan tiba-tiba waktu itu, Semua prajurit yang mengawal saya, Yang menjaga saya itu, Tertidur pulas. Sama sekali tidak terbangun. Sehingga saya bisa dilepaskan, Dan bahkan bukan hanya bisa menyelamatkan diri, Tapi bahalah bisa mengambil ewan imah. Membawa lebih dari 100 ekor kambing. Bayangin, kambing satu ekornya aja udah berisik ya. Bagaimana 100 ekor? Berisik gak sih? Berisik banget kan ya? 100 ekor kambing yang berisik, Yang lagi dibawa sama anak muda ini, Tidak membangunkan prajurit penjaga yang lagi tidur. Ini kodarullah. Sehingga akhirnya dia selamat, Dan bahkan dapat ghanimah, Lebih dari 100 ekor kambing. Dari, Bukan berarti gak ikhtiar. Kalau ikhtiar kita udah mentok, Udah maksimal, Jangan menyerah, Jangan berhenti. Karena selalu ada harapan, Di sisi Allah SWT. Tidak pernah selesai, Kalau kita berserah diri kepada Allah. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan. Terima kasih telah menonton!